Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tayangan ini merupakan backup dari perkulian kita terkait dengan elektrokimia, di mana mungkin ada beberapa materi yang tidak bisa ditersampaikan dengan sempurna pada saat perkulian kita berlangsung. Jadi kita coba selesaikan, kita coba akalin dengan backup tayangan ini. Jadi terkait dengan elektrokimia sendiri, di mana elektrokimia ini sangat berhubungan erat dengan aktivitas kehidupan kita. Banyak fasilitas baik berupa perangkat telekomunikasi, transportasi, dan banyak lainnya melibatkan elektrokimia. Dan tanpa adanya elektrokimia ini, maka beberapa fasilitas elektronik tidak bisa berjalan. Kita tahu adanya baterai, akumulator, misalkan pada kendaraan atau pada ponsel kita, ini menjadikan alat-alat tersebut bisa bekerja dengan baik. Dan bahkan elektrokimia juga banyak dimanfaatkan dan bahkan terjadi dalam tubuh kita. Peristiwa elektrokimia ini sangat erat kaitannya dengan reaksi redox. Oleh karena itu, sebelum kita beranjak ke materi ini, maka ada baiknya Anda pahami dulu terkait dengan redox. Jika sudah paham, baru berlanjut ke elektrokimia. Baik, kemudian elektrokimia ini terdiri dari dua kata, jadi elektro dan kimia. Artinya elektro itu adalah listrik, dan kimia ini melibatkan adanya senyawa-senyawa kimia. Di mana kita tahu bahwa senyawa kimia ketika berada dalam bentuk larutan akan membentuk suatu senyawa elektrolit. Atau senyawa-senyawa yang mampu menghantarkan listrik. Dan listrik yang dihantarkan dalam bentuk besaran atau voltasenya itu bisa diukur dengan menggunakan potensiometri. Potensiometri ini adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan prinsip elektrokimia. Di mana teknik pengukurannya kita kenal sebagai alat pengukurannya, ini kita kenal sebagai potensiometer. Kemudian terkait dengan elektrokimia sendiri, ini metode pengukurannya menggunakan dua elektrode. Di mana elektrode tersebut kita kenal sebagai anoda dan kathoda. Seperti ini gambarannya di mana ketika alat tersebut potensiometer ini dicelupkan pada dua larutan seperti ini. Di mana larutan tersebut keduanya mengandung senyawa yang bisa bereaksi secara redox. Nanti akan keluar berapa voltasenya. Atau potensial standarnya. Yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan potensial standar ini. Jadi bagaimana cara kita menentukan potensial standar didasarkan pada reaksi redox. Oke, kemudian pada sel elektrokimia itu kita mengenal adanya jembatan garam. Di mana jembatan garam ini terdiri dari satu larutan elektrolit atau senyawa elektrolit. Di mana senyawa tersebut inert seperti KCL menghubungkan dua sel elektrode yaitu anoda dan kathoda. Di mana ujung dari jembatan garam ini dibuat dengan bentuk berpori. Sehingga memudahkan ion secara bebas untuk berpindah antara dua sel ini. Jadi adanya jembatan garam ini fungsinya apa? Maksudnya adalah untuk menghubungkan dua sel yaitu anoda dan kathoda. Nah, perpindahan ion tersebut di dalam jembatan garam nanti akan menyempurnakan sirkuit elektrik. Sehingga nanti akan dihasilkan berapa potensial yang dimiliki oleh satu reaksi tersebut. Oke, kita bahas terkait dengan anoda dan kathoda itu sendiri. Anoda dan kathoda ini merupakan elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi anoda kathoda ini satu tempat atau elektrode pada satu sel elektrokimia tempat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Di mana anoda ini akan berada di sebelah kiri sedangkan kathoda di sebelah kanan. Nah, jadi anoda itu selalu di sebelah kiri, kathoda di sebelah kanan. Dan baik anoda maupun kathoda ini terbuat dari logam. Jadi harus berupa logam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan logam yang sering digunakan pada anoda dan kathoda adalah logam yang turut bereaksi pada reaksi redox yang sedang terjadi. Jadi kalau suatu reaksi redox, misalkan di situ melibatkan logam. Nah, maka logam yang terlibat di anoda, maka dia akan menjadi elektrode. Dan logam yang terlihat di kathoda, dia akan menjadi elektrode untuk kathodanya. Baik, yang perlu diperhatikan adalah reaksi yang terjadi pada anoda ini adalah reaksi oksidasi. Dan pada kathoda adalah reaksi reduksi. Jadi kalau Anda perhatikan dua persamaan ini, yang mana yang terjadi di anoda dan yang mana yang terjadi di kathoda. Ingat, reaksi oksidasi itu adalah peningkatan bilox. Nah, suatu unsur akan mengalami peningkatan bilox pada saat dia melepaskan elektron. Jadi unsur itu akan mengalami peningkatan bilox atau teroksidasi ketika dia melepaskan elektron. Nah, kalau kita lihat di sini, Zn dia melepaskan elektron. Maka Zn ini adanya di anoda. Nah, reaksinya adalah oksidasi. Dan pada bahasan terkait dengan reaksi redox, suatu unsur yang melepaskan elektron kita sebut sebagai antioksida. Atau kita kenal sebagai reduktor. Reduktor, masih ingat ya cirinya ya. Di mana reduktor itu dia mampu mereduksi bilox senyawa lain. Sedangkan biloxnya sendiri mengalami oksidasi. Baik, kemudian kalau seandainya Zn terjadi di anoda, maka yang terjadi di kathoda adalah reaksi reduksi. Di dalam hal ini adalah Ag. Di mana Ag akan mengalami reduksi dari Ag plus menjadi Ag. Jadi biloxnya terreduksi. Dan ciri untuk reaksinya terjadi di kathoda atau reduksi, ini dia menangkap elektron. Jadi suatu unsur yang menangkap elektron, maka biloxnya akan berkurang. Kemudian bagaimana cara kita menentukan reaksi keseluruhan dalam suatu sel elektrokimia. Maka reaksi antara anoda dan kathoda ini kemudian digabungkan. Dan kalau kita perhatikan, proses penggabungannya sama seperti penyetaraan reaksi pada redox. Kalau kita lihat penyetaraan reaksi pada redox, patokannya adalah ke elektron. Di sini elektronnya berbeda nih. Di sini 2, pada kathoda 1. Maka kita setarakan dengan cara kali silang. Ini kali 1, ini kali 2. Maka di sini akan dihasilkan 2, 2, 2. Sehingga elektronnya bisa setara. Seperti ini. Kalau elektron sudah setara, kita bisa coret. Kenapa? Karena 1 unsur pada sisi berlawanan akan saling menghilangkan. Unsur yang sama ya. Unsur yang sama pada sisi yang sama akan saling menambah. Sehingga hasilnya adalah Zn plus 2ag plus menjadi Zn2 plus plus 2ag. Elektronnya hilang. Berarti ini sudah tepat ya. Dan kalau Anda perhatikan, untuk penyetaraan biloxnya, unsur sudah setara, biloxnya pun sudah setara. Ini adalah bagaimana kita menyetarakan reaksi untuk sel evokimia pada anoda dan KTD. Nah, kemudian pada sel evokimia, ini juga ada penulisan notasi sel evokimia. Bagaimana penulisannya? Kaidahnya seperti ini kira-kira. Jadi, ada anoda. Jadi, sebelah kiri itu kan pasti anoda. Makanya dituliskan anoda terlebih dahulu. Kemudian, kita pisahkan dengan garis tegak lurus. Di mana garis tegak lurus ini, atau petikal ini, menandakan batas fase di mana potensial berkembang. Batas fase apa? Di sini ada elektroda. Fasenya harus solid. Ingat, harus padatan berupa logam. Jadi, kalau tidak ada logam, nanti kita coba lihat. Dan kemudian, berikutnya adalah seluruh spesi larutan, atau seluruh spesi akuos di anoda. Nah, ini kita masukkan. Baik produk maupun reaktan. Nah, kemudian, kita pisahkan dengan dua jembatan garam. Jadi, kaedah penulisan notasi sel elektrokimia, itu diawali dengan anoda di sebelah kiri. Kemudian, dipisah dengan jembatan garis tegak lurus. Kemudian, dituliskan seluruh spesi akuos di anoda. Berikutnya, kita pisahkan dengan dua garis tegak lurus. Ini menandakan sebagai jembatan garam. Jadi, jembatan garam itu yang menghubungkan antara anoda dan kathode. Dan kemudian, kita tuliskan spesi akuos di kathode. Dan berikutnya, pisahkan dengan garis tegak lurus dan kita tuliskan kathode. Baik, kita coba contohkan nanti. Terkait dengan kaedah penulisannya. Dan, perlu diperhatikan, penulisan notasi tersebut selalu diawali dari anoda terlebih dahulu. Jadi, kita pertama kali harus menelaah yang mana yang reaksinya terjadi di anoda dan yang mana yang terjadi di kathode. Ingat, anoda terjadinya oksidasi, sedangkan di kathode terjadinya reduksi. Atau, di anoda adalah reduktor, di kathode adalah oksidator. Pada penulisan notasi, jika kedua senyawa, baik reduktor ataupun oksidator yang bereaksi, ini mengandung logam, berarti mengandung logam itu tandanya S, seperti ini, maka senyawa logam tersebut akan menjadi elektroda, baik anoda ataupun kathode. Tersegantung, nanti apakah dia adanya di anoda atau adanya di kathode. Namun, jika pada senyawa yang bereaksi tidak didapatkan logam, maka penulisan anoda atau kathode diganti dengan platina. Artinya apa? Ketika reaksi pada anoda ataupun kathode, ternyata tidak ditemukan logam, semuanya akuos. Akuos, liquid, tidak ada sama sekali logam. Maka elektroda yang digunakan adalah elektroda yang inut, yaitu platina. Nanti kita akan coba contohkan terkait dengan kondisi ini. Sekarang, kita coba praktekkan bagaimana menuliskan notasi sel elektrokimia antara Zn dengan Ag yang ini. Di mana kita dapatkan persamaan Zn S plus 2 Ag akuos menjadi Zn 2 plus plus 2 Ag akuos. Ini ada kesalahan ya. Kita ganti dulu. Ini adalah S. Baik. Bagaimana cara kita menuliskan notasi elektrokimianya? Tadi. Untuk penulisan notasi elektrokimia, maka anoda yang dituliskan terlebih dahulu. Siapa anoda itu? Anoda itu adalah yang mengalami oksidasi, yaitu Zn. Maka Zn di sini kita tuliskan. Zn di sini sebagai elektroda. Kenapa? Karena dia S. Kemudian berikutnya, setelah kita pisahkan dengan garis lurus, tegak lurus, di sini ada Zn 2 plus. Zn plus 2 ini adalah akuos yang terdapat di anoda. Siapa lagi akuosnya? Tidak ada. Hanya Zn saja kan? Berikutnya kita pisahkan dengan jembatan garam. Ini penghubungnya. Kemudian di kata D, ada akuos apa saja? Tidak ada akuosnya hanya Ag plus. Tidak ada lagi yang lain. Maka kita tutup. Dan di sini adalah Ag. Coba perhatikan, pada contoh ini, baik pada anode maupun kakode, terdapat logam. Dan kedua logam ini, ini bisa menjadi elektrode. Sehingga inilah penulisan notasi sel untuk reaksi antara Zn dengan Ag. Berikutnya ada soal lagi. Contoh. Manakah anode dan kakode pada gambar ini? Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi? Dan seperti apa penulisan notasinya? Kita perhatikan di sini. Pada potensiometer ini, ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama di anoda, yang kedua di kakode. Di anoda, elektrodanya menggunakan Ag. Dan di sini terbentuk AgCl. Dari HCl. Maka di sini reaksinya adalah Ag plus, plus Cl minus, menjadi AgCl. Ag plus HCl. Karena ini di anoda, jadi Ag plus HCl menjadi AgCl. Karena ini di anoda, ingat anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Berarti kalau oksidasi itu terjadi peningkatan biloks Ag. Maka Ag-nya di sini meningkat biloksnya. Dari 0 menjadi plus 1. Dan dia melepaskan 1 elektrod. Oke, di anoda sudah ketemu ya reaksinya. Dan Ag ini adalah solid. Lihat di sini. Karena padatan. Dia berupa elektrode. Ingat elektrode itu dia selalu berbentuk loga. Berikutnya kita lihat di kakode. Di kakode elektrodenya adalah platina. Kenapa digunakan platina? Kita coba perhatikan ya. Reaksi yang berlangsung di sini adalah FeCl3 menjadi FeCl2. Atau terbalik ya. Dan reaksi di kakode adalah reaksi penurunan biloks. Atau kita kena sebagai reaksi reduksi. Maka Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Perhatikan. Setiap unsur atau senyawa yang bermuatan maka itu pasti akuos. Di sini Fe3 plus, akuos. Di sini Fe2 plus, akuos juga. Apakah reaksinya selalu seperti ini? Apakah bisa tidak reaksinya dari FeCl2 ke FeCl3? Bisa saja. Tapi lokasinya bukan di kakode. Tapi di anode. Kalau di anode, bisa FeCl2 menjadi FeCl3. Tapi karena di sini adanya di kakode, ingat di kakode itu reaksinya adalah reduksi. Maka dari FeCl3 atau Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Jadi, kita dapatkan dua persamaan. Ag menjadi Ag plus, plus elektron. Satu elektron. Dan FeCl3 plus menjadi Fe2 plus. Jadi, reaksinya adalah AgS menjadi Ag plus, plus satu elektron. Dan di sini ada dan di sini ada dan di sini ada HCl ya. Berarti di sini tambah Cl minus. HCl aja. Tambah HCl. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Maka di sini kita tambahkan elektron. Sehingga kalau kita setarakan, ini menjadi Ag plus Fe3 plus menjadi Ag plus, plus Fe2 plus. kita lihat. Di sini pada reaksi di anoda ada Ag bereaksi dengan Cl menjadi AgCl. Kemudian di sini kita lepaskan satu elektron. Kemudian pada kakode ini reaksinya adalah reaksi oksidasi maaf, reduksi Fe3 plus menjadi Fe2 plus dan di sini melepaskan satu elektron. Sehingga keseruan reaksi yang terjadi adalah AgS plus Cl minus Cl minus sebenarnya bisa diabaikan. Menjadi AgCl plus elektron dan Fe3 plus plus elektron menjadi Fe2 plus. Dan kalau kita perhatikan di sini karena sudah setara maka hasilnya adalah seperti ini. Ag plus AgS plus Cl minus plus Fe3 plus menjadi AgCl plus Fe2 plus Kalau kita tuliskan notasinya maka ini akan menjadi anoda. Jadi Ag akan menjadi anoda. Ag-nya anoda kemudian akuas yang ada di Ag seapas saja atau di anoda ada Ag plus Ag plus dan juga di sini ada Cl minus. Sudah, sudah lagi. Nah kemudian akuas yang ada di kathode ada dua nih ada Fe3 plus dan Fe2 plus. Nah kemudian coba kita perhatikan di anoda ada enggak di sini solid? Tidak ada semuanya close. Maka untuk anoda terpun kathode yang pada reaksinya tidak ditemukan adanya logam maka elektronya diganti dengan platina. Hasilnya adalah seperti ini. AGS Cell minus Ag plus jembatan garam Fe2 plus Fe3 plus platina. Jadi tahu kenapa penamaannya di sini menggunakan elektronya platina. Baik, itu saya rasa untuk yang pertama kita akan lanjutkan untuk nanti yang sesi kedua. ya. Ya.